Tariq Halilintar mengaku pada Atta Halilintar bahwa dia ingin menikah muda. Terkait ini, Tariq Halilintar diberi pesan tegas agar tidak lelet. Seperti diketahui, Atta Halilintar menikah dengan Aurel Hermansyah di usia muda yakni 26 tahun. Tariq Halilintar rupanya ingin menyusul langkah sang kakak. Saat ini dia berusia 23 tahun. Atta Halilintar tak masalah Tariq Halilintar menikah muda. Sebagai kakak, Atta Halilintar mendukung penuh segala keputusan yang diambil adiknya. Kalau itu mah tergantung dia, kalau aku mah iya-iya aja. Kalau dia udah mau nikah aku mah support-support aja. Kata Atta Halilintar dikutip dari unggahan Youtube Trans TV. Minggu, tanggal 14 Agustus tahun 2022. Cuma kalau dianya aja belum ada kelihatan pergerakan mah, kita tunggu aja dulu, sambungnya. Meski mendukung penuh, Atta Halilintar punya catatan mengenai cara tarik Halilintar menyikapi masa depan. Menurutnya, sang adiknya sering lelet. Ya, mungkin lebih ke ini aja sih, apapun yang dijalani, agar lebih fokus, lebih konsisten. Terus lebih banyak mikirin masa depannya, dia mau bikin apa segala macam. Dan, jangan lelet, kata anak pertama dari gen Halilintar ini. Atta Halilintar pun memberikan satu contoh sifat lelet sang adik, yang kini tengah menjalin hubungan dengan Fujianti Utami alias Fuji. Dia kan suka lelet, ya. Sampai sekarang aja nih, dari dulu 6 bulan lalu aku suruh bikin lagu sampai sekarang gak ada lagu, ungkap Atta Halilintar. Padahal saya sudah bikinin segala macam, karena terlalu lambat gerakannya itu gak sad-sad-sad-sad gitu loh. Jadi saya suka omelin juga, lanjutnya. Yuk simak berita selanjutnya. Mobil baru Atta Halilintar dilengkapi dengan berbagai fasilitas mewah. Beberapa di antaranya seperti karaoke, PS hingga akses nonton Netflix. Berbagai fasilitas itu jelas saja membuat keluarga Atta Halilintar nyaman menaiki mobil Mercedes-Benz Sprinter tersebut. Atta Halilintar pun dengan bangga memamerkan mobil itu di depan keluarga Anang Hermansyah dan gen Halilintar. Mereka tampak berkumpul setelah makan bersama, sebagaimana mengutoh Youtube Ah, Senin, tanggal 15 Agustus tahun 2022. Dalam tayangan itu, Atta Halilintar langsung menuju pintu keluar mal untuk langsung pulang. Namun, sebelum pulang dia mengajak keluarganya untuk masuk ke mobil tersebut. Atta lantas berbincang dengan Anang Hermansyah perihal warna mobil favoritnya. Kalau ini aku milihnya item semua pi, Anang. Ujar Atta Halilintar yang sedang mengobrol dengan Anang Hermansyah. Lenggogeni Faruk bahkan menyebutkan jika hitam adalah warna kesukaan putranya, Atta Halilintar. Kalau ini Atta banget ya, kalau ini Atta banget item-item, ujar Lenggogeni Faruk. Saat itu terlihat adik, adik Atta Halilintar tengah masuk dan mencoba masuk ke dalam mobil Atta Halilintar. Pes, karaoke, Netflix, ujar Atta Halilintar yang menerangkan fasilitas yang ada di mobil tersebut kepada keluarga besarnya. Dalam tayangan tersebut, terlihat Anang Hermansyah, Ashanti, Lenggogeni Faruk, dan Halilintar Anovil Asmit duduk berjejer dan saling berhadapan. Mereka bahkan sempat mengabadikan momen di dalam mobil mewah Atta Halilintar. Terlihat keakraban dari keluarga besar Gen Halilintar dan keluarga Anang Hermansyah. Ashanti tak bisa menyembunyikan rasa kagumnya saat menaiki mobil Mercedes-Benz Sprinter milik Atta Halilintar. Fasilitas dan kemewahan interior mobil itu sukses membuat Ashanti naksir. Tampak mengadakan sebuah pertemuan keluarga di salah satu restoran di pusat perbelanjaan, Ashanti mencoba menaiki mobil Atta Halilintar. Mobil Mercedes-Benz Sprinter yang telah dimodifikasi itu dilengkapi dengan berbagai fitur mewah. Tak heran jika Ashanti pun ingin memiliki mobil serupa. Dalam unggahan Youtube The Hermansyah A6, Senin, tanggal 15 Agustus tahun 2022, Ashanti yang berjalan sambil menggandeng tangan Arsya mengungkapkan niatnya membeli mobil seperti milik Atta. Mau beli iya? Bunda beli iya? Mobil kayak gen Halilintar mau beli, ucap Ashanti kepada Arsya. Ashanti mengaku sudah mencari-cari mobil itu sejak lama, namun belum mendapatkan yang pas. Dia juga mencoba duduk di kursi dekat pintu mobil Atta Halilintar. Anang dan kedua orang tua Atta Halilintar juga mencoba menduduki kursi mobil baru Atta itu. Atta yang berada di depan pintu mobilnya tampak menunjukkan berbagai fasilitas yang ada di mobilnya itu. Ini bisa dibuka jadi tenda, ucap Atta sambil menunjuk atap mobilnya yang bisa mengeluarkan tenda itu. Ashanti tampak terkejut dan tak menyangka mobil menantunya bisa secanggih itu. Masa? Ini? Tanya Ashanti pada Atta dan Aurel. Atta juga menyebutkan bahwa di mobilnya bagian belakang terdapat frezer untuk menyimpan asi amena. Atta Halilintar dan ayahnya, Halilintar Anovil Asmit mengaku bahwa mobil Mercedes-Benz Sprinter khusus untuk perjalanan pribadi itu sulit ditemukan. Mercedes-Benz Sprinter milik Atta itu merupakan keluaran tahun 2015 sampai tahun 2016 yang ia beli dan modifikasi. Terima kasih.